Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Di petik dari Geratan Akbar Terbaru jawaban pedas Putri Sara Pelakon Putri Sara berpendapat tiada sebarang masalah yang perlu dibangkitkan sekiranya dia keluar bekerja meskipun masih dalam tempo eda. Ketika ditemui obulan, Sara berkata dia sudah pun membuat beberapa rujukan dan mendapatkan panduan berhubungan perkara tersebut. Malah Sara menjelaskan dia turut memaklumkan kepada bekas suaminya yang juga pengarah sensasi Samsul Yusuf untuk keluar bekerja. Saya tiada masalah berkenaan isu eda karena saya keluar atas urusan kerja. Alhamdulillah tiada siapa yang menghalang dan saya juga ada membuat kajian berkenaan eda. Apa yang saya tahu sekiranya suami mati baru istru itu duduk berkabung di rumah macam saya keluar sebab kerja. Kemudian apa yang saya tahu jika suami itu tidak meninggal, bercerai hidup dalam tempoh tiga bulan, saya perlu memaklumkan kepada bekas suami yaitu Samsul. Samsul tahu saya sedang syuting. Sara berkata demikian ketika ditemui di majlis para kemuncak anugerah bintang populer berita harian ke-35 ABPBH 35. Dalam pada itu pelakon drama andai itu takdirnya berkata dia tidak terguris hati dengan cakap nakal netizen yang mendakwa dia tidak menghormati tempoh eda selepas disahkan bercerai 14 Jun lalu. Saya tiada masalah bila ada orang bercakap tentang perkara itu cuma bila ada yang tidak tahu saya akan maklumkan ia apa yang sebetulnya. Orang ramai pun tahu saya sibuk kerja sebab banyak yang saya kongsi dan update dalam media sosial. Sara merupakan calon top 5 dalam kategori artis TV populer dan antara yang memberi saingan ialah Ana Jobling, Raisha, Sharifa Rossi, dan Siti Shaliha. Undian kini masih lagi dibuka dan peminat boleh mengundi melalui laman web www.abpbh.com.my Untuk rekod, Samsul dan Sara berkawin pada 8 Mac 2014 dan dikarniakan sepasang cahaya mata yaitu Saikul Islam 6 dan Sumaya 4 namun pasangan itu disahkan bercerai talak 1 pada 14 Jun lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!